Sebuah warung makan di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menjadi viral di media sosial. Lantaran gratis bagi kaum do'afa dan bayar seikhlasnya bagi masyarakat umum. Warung makan yang diberi nama Warung Rakyat di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ini menjadi viral di media sosial. Bukan karena tempatnya yang strategis di pinggir jalan raya menuju pusat kota Jember, namun warung makan ini digratiskan bagi kalangan kaum do'afa. Meski gratis bagi kalangan do'afa, namun tak sedikit masyarakat umum yang juga mampir ke warung ini untuk bersantap makan siang dengan membayar seikhlasnya. Setiap harinya warung rakyat yang dibuka pada pukul 11 siang hingga 3 sore ini, selalu ramai didatangi warga berpenghasilan rendah seperti penarik becak dan pedagang. Warga mengaku cukup terbantu dengan keberadaan warung rakyat ini, apalagi pandemi COVID-19 berdampak pada penghasilan mereka yang tak menentu. Terutama bagi kalangan do'afa di masa pandemi seperti ini. Jadi memang sangat membantu sekali kepada warga atau masyarakat yang kurang. Dalam arti sekarang di masa pandemi banyak pengangguran. Jadi kiranya warung ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, 2 bulan lebih, dan sangat membantu sekali. Di sini juga do'afa dan bayar umum seikhlasnya. Artinya umum dalam arti di sini juga membantu aktivitas daripada warung di sini setiap hari. Keberadaan warung rakyat gratis bagi kaum do'afa dan bayar seikhlasnya bagi masyarakat umum ini tidak lain untuk sarana berbagi dalam membantu masyarakat kurang mampu di tengah kesulitan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Masukkan dari teman-teman itu, dapet info juga. Ternyata yang banyak datang ke warung itu ya, tukang becak, tukang becak, terus pendagang-pendagang gerobak, itu yang belum tentu tiap harinya mereka itu dapet pelanggan, dapet taska, barangnya laku atau tukang becak dapet penumpang. Tidak tiap harilah mereka dapet, sedangkan mereka kan kebutuhan makan itu tiap hari. Tiap hari rata-rata kita itu siap 100-120 porsi. Rata-rata 100-120 porsi. Ya, kita buka siang saja, jam 16 sampai jam 3. Biasanya habis itu malah kadang kurang, malah kadang kurang ya. Kalau sudah kehabisan, yang penting ada lau, ya kita terpaksa cuma tinggal telur, ya kita gorengkan telur. Yang penting mereka itu apa ya, nggak pula kecewa lah. Agar masyarakat yang datang ke warung ini tidak bosan, pihak pengelola warung makan gratis bagi dua fa dan bayar seikhlasnya bagi masyarakat umum, selalu menyajikan menu berbeda setiap harinya. Dari Kaluatas, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.